Kamu ingin mulai endorse influencer atau artis di social media, tapi takut boncos? Tenang, di video kali ini ada beberapa tips agar kamu bisa meminimalisir ya nggak boncos-boncos banget saat kamu endorse influencer. Hai, kembali lagi bersama saya, Syao Andreas dari Upgraded.id, media untuk kamu belajar digital marketing untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video ini, kali ini kamu akan belajar 3 tips lah ya, yang akan saya berikan buat kamu di sini, ada beberapa tips sih agar kamu endorse influencer. Itu nggak boncos-boncos banget gitu kan ya, walaupun sampai sekarang itu sudah hal yang spele gitu kan ya, kita endorse bocos, udah sering terjadi. Nah, sebenarnya ada beberapa cara agar kamu bisa meminimalisir agar nggak boncos-boncos banget. Ya, dan bapak-bapak lagi, langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman. Jadi ada 3 ya, yang pertama ya, ini klasik sih sebenarnya, tapi nggak banyak orang yang tahu sebenarnya. Perhatikan ER ya, ingestment rate, dan potensial followersnya. Dua, perhatikan konten endorse yang pernah diproduksi, dan yang ketiga, iklankan kontennya kembali. Jadi sebagai contoh teman-teman, saya akan langsung masuk ke tools yang namanya hypeauditor.com ya, untuk mengetahui sih apa sih yang namanya ingestment rate, dan gimana caranya kita mengetahui bahwa followersnya ini potensial atau nggak. Ya, ini contoh ya, saya akan masuk ke toolshypeauditor.com. Jadi ini tools sebenarnya gratis sih, tapi ada beberapa cara yang mana kamu harus mencoba, kayak ada beberapa langkah sih, untuk kamu itu bisa pakai secara gratis. Jadi ya, tapi menurut saya sih masih worth it ya, teman-teman bisa coba. Kalau kamu udah daftar, terus kamu bisa masuk ke bagian, bentar, kita masuk ke bagian report sini ya. Ini bukan akun saya soalnya teman-teman. Bentar, si full report ini kayaknya. Nah, di sini itu datanya menurut saya sih cukup kompleks ya, dan cukup lengkap. Jadi kamu bisa lihat. Nah, yang pertama ini ya, ini ER, ini penting banget, ingestment rate. Kenapa ini penting? Karena kita tahu sendiri, zaman sekarang, sosial media itu sangat mementingkan interaksi. Dan interaksi itu menentukan seberapa luas jangkauannya. Semakin tinggi interaksinya, platform itu merasa kayak konten ini bagus. Akhirnya jangkauannya di seberluas kang. Maka dari itu kamu harus perhatikan ER-nya. Ya, ini ER yang penting banget. Terus yang kedua, di sini itu, yang luar biasanya lagi, kamu itu bisa lihat potensial followersnya. Contohnya nih, kamu bisa lihat audiensnya dari mana. Ya, geografi ini sebenarnya simpel ya. Cuma di bagian ini, itu yang menurut saya sih cukup krusial ya. Yang mana kamu bisa lihat, yang sekiranya real people, atau orang asli, itu berapa banyak. Kamu bisa lihat nih. Nah, terus yang sekiranya influencer, yang mana akun itu punya di atas 5.000 followers, itu bisa kelihatan juga. Terus di sini, mass followers, ya mass followers itu, orang-orang yang follow 1.500 akun ya, di Instagramnya, itu dikategorikan mass followers. Dan ini juga cukup penting, suspicious account ya. Jadi yang mungkin dikiranya ini bot atau nggak. Jadi kalau kamu lihat bahwa, oh ternyata suspicious akunnya, untuk akun ini, ya banyak banget. Nah, itu kamu harus mulai pertimbangkan lagi, kalau misalkan mau endorse ya. Terus, nah ini juga cukup penting, cukup krusial, yang mana estimated rates. Jadi kalau misalkan kamu udah endorse akun ini, kamu udah tahu nih, kira-kira jangkauannya kurang lebih berapa. Ya, jelek-jeleknya lah ya, berapa ya. Nah, di sini kamu bisa lihat, oh jangkauannya itu kurang lebih 13.000 sampai 41.000 per post. Sementara untuk story, itu 2.500 sampai 7.500. Jadi kamu bisa mulai menimbang-nimbang nih, dengan rate-nya yang sekian, harganya yang sekian, tapi jangkauan yang bisa diberikan itu sekian. Menurut kamu worth it atau enggak, itu kamu bisa pertimbangkan ulang. Ya, terus di sini, ini nih, nah ini interest-nya ini juga penting. Jadi kalau misalkan kamu lihat interest-nya ini relevan, audience interest-nya ya, jadi kalau kita lihat nih, oh audience interest-nya kebanyakan di finance sama ekonomik. Ya, kalau misalkan produk kamu adalah finance sama ekonomik, dan kalau kamu lihat, kiranya audience-nya relevan ya, kamu mungkin bisa coba untuk endorse ya. Ini cukup penting ya. Jadi kamu harus perhatikan, ini ya, apa, dari ER, terus potential followers, dan uniknya sih kamu bisa pakai tools ini ya, untuk memudahkan kamu ya. Walaupun sebenarnya ada banyak tools lain ya teman-teman, tapi ini salah satu tools yang saya rekomendasikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah perhatikan konten endorse yang sudah pernah diproduksi. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, kamu lihat bahwa, ER-nya bagus, tapi saat endorse gimana? Apakah hasilnya tetap bagus? Belum tentu. Maka dari itu, ini penting banget untuk kamu perhatikan. Apalagi kalau misalkan kamu brand owner ya, yang tentunya pengen mengoptimalkan bisnisnya. Contohnya ya, ini di akun saya, yang mana waktu itu saya pernah di endorse bibit, dan ini kalau kita lihat jangkauannya waktu itu lumayan sih. Like-nya 900-an, dan komen-nya itu 80-an sekian. Dan kamu coba perhatikan nih, yang like sama komen itu gimana? Terus secara content creator ini mengemas kayak storytelling, atau copywriting-nya dalam menghubungkan ke content endorsemu gimana? Dalam kampanye yang kamu inginkan gimana? Apakah menurut kamu ini layak nggak? Atau relevan nggak? Atau bagus nggak hasilnya? Terus kamu selembari melihat itu, kamu juga lihat feedback-nya dari followers-nya audiens ini gimana? Nah, itu yang bisa kamu pertimbangkan. Nah, kalau misalkan kamu rasa, oh dari segi respon bagus, konversi bagus ya, kamu mungkin bisa pakai influencer ini untuk kampanye lainnya, untuk kampanye kamu ke depannya. Jadi kamu bisa jadikan referensi. Nah, yang ketiga adalah, ini penting banget iklankan kontennya kembali. Kalau kamu merasa kamu sudah endorse dan boncos, itu wajar ya, karena kita tahu sendiri, ada yang namanya algoritma, ada yang namanya ingest penerit, dan kita nggak mungkin menjangkau 100% followers. Jadi kalau kamu misalkan followers-nya 10 ribu, kamu nggak mungkin bisa menjangkau semua followers kamu secara organik, kecuali kita pakai iklan. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita lihat menurut data dari Rival IQ, yang mana rata-rata ya, pada tahun 2020 dan 2021, itu postingan kita jangkauannya, ya kalau kita lihat ya, di bawah 10 ribu followers, itu idealnya 20% pada tahun 2021. Sementara kalau 10 sampai 50 ribu, itu 17%. Maka dari itu ya, jangan beri ekspektasi terlalu banyak, dan bisa menjangkau semua. Itu impossible. Karena dari data seperti itu. Sementara kalau story, itu yang seperti ini. Jadi kalau di bawah 10 ribu, itu 5,4%. Di 10 ribu sampai 50 ribu itu 3,3%. Jadi kamu bisa mengira-ira terlebih dahulu, sambil kamu melihat yang tool site auditor itu. Untuk kamu menimbang-nimbang. Nah, kurang lebih teman-teman itu aja sih, yang perlu, yang bisa kamu pertimbangkan, sebelum kamu endorse influencer, di sosial media. Nah, pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana sih caranya melakukan pemasaran menggunakan digital marketing. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.